Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel Alvarime Oke nih teman-teman jadi sepanjang kali ini Saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana caranya untuk menambahkan alamat pengiriman di aplikasi Temu Nah jadi kalau kalian ingin tahu bagaimana caranya untuk menambahkan alamat pengiriman Untuk aplikasi Temu kalian Nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini Oke Nah jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah Kalian buka dulu disini aplikasi Temu nya Nah ini kita tungguin aja Kita tungguin sebentar Nah kalau kalian masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari Temu Kalian bisa langsung aja masuk ke bagian bawah ini Nah disini ada tombol you atau kamu ini bisa kalian klik Nah kalian harus login dulu ke akun kalian teman-teman ya Nah disini saya sudah login Disini ada foto profil saya dan juga ada nama saya juga teman-teman ya Nah kalau kalian ingin mengubah alamat kalian atau ingin menambahkan alamat Kalau kalian belum pernah menambahkan alamat teman-teman ya Nah kalian bisa masuk aja ke bagian sini Nah ke bagian address ini teman-teman ya Kalian bisa klik aja address Nah disini saya belum pernah menambahkan alamat Jadi kita akan coba untuk menambahkan alamat kita Nah langsung aja kalian klik disini Add a new address Nah setelah itu kalian isi aja teman-teman ya Disini ya Untuk country, region, free name, dan deadline lain ini teman-teman ya Pokoknya kalian isi semua Yang penting itu Yang kalian isi itu harus semuanya teman-teman ya Tidak boleh ada kolom yang kosong ya Nah disini saya akan isi terlebih dahulu kali ya teman-teman ya Nah kalau sudah kalian isi semua Langsung aja kalian klik di bagian bawah ini teman-teman ya Nah disini ada tombol save Untuk menyimpan hasil alamat pengiriman yang telah kalian isi ya Nah langsung aja kalian klik disini save Nah otomatis disini kalian bisa lihat Ada alamat baru yang telah kita barusan tambahkan ya Nah jadi begitulah caranya untuk menambahkan alamat pengiriman di aplikasi Temu Kalian bisa ikutin aja step by stepnya Dan kalau kalian masih bingung Kalian boleh komen di kolom komentar Oke Oke teman-teman sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video